Halo semuanya, sebelum nonton, mimin saranin kalian untuk pipis dulu biar gak ganggu saat nonton filmnya. Oke, kalau sudah, langsung kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang remaja laki-laki yang bernama Mike yang pergi ke sekolah bersama dengan pamannya yang bernama Tony. Tony bertemu dengan seorang pelatih bernama Bert. Tony memohon pada Bert untuk menerima Mike sebagai pemain di timnya. Tony pun menunjukkan kehebatan Mike dalam bermain basket. Bert pun terpukau melihat kemampuan Mike sehingga ia pun menerima Mike untuk bergabung dalam tim. Scene lalu berpindah menampilkan Bert yang mengajukan permintaannya pada kepala sekolah agar menerima Mike untuk bersekolah di tempat itu. Namun, para guru keberatan menerima Mike karena nilai akademik Mike tak mencapai rata-rata yang mereka tentukan. Bert bersikeras membuji guru-guru hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan Mike kesempatan. Tetapi dengan syarat yaitu Mike tidak diperbolehkan untuk ikut berlatih hingga nilai akademik Mike meningkat. Kesokan harinya, Mike mulai bersekolah. Sesampainya di kelas, seorang guru bernama Boswell memperkenalkan Mike pada murid-muridnya. Boswell mengadakan kuis dadakan, lalu seorang siswa memberikan lembar soal itu kepada Mike sambil menatap penampilan Mike. Saat para siswa mengerjakan soal, Boswell memperhatikan Mike yang hanya berdiam diri hingga akhirnya bel berbunyi lalu seluruh siswa pun pergi dan mengumpulkan lembar jawaban mereka, kecuali Mike. Boswell mengampiri Mike untuk mengambil lembar jawabannya lalu memperbolehkan Mike untuk keluar dan memberikan buku pelajaran padanya. Boswell memeriksa jawaban Mike namun tak satupun soal yang Mike jawab. Pada lembar terakhir, Mike hanya menggambar sebuah kapal. Scene lalu berpindah menampilkan Mike yang mendengar pertengkaran paman dan istrinya yang ingin mengusir Mike. Di sisi lain, menampilkan seorang wanita yang bernama Anne yang datang ke pertandingan volley untuk menonton Collins anaknya. Anne duduk bersama suaminya yang bernama Sean dan anak laki-lakinya yang bernama SJ. Di tempat duduk yang berbeda, terdapat Mike yang juga menonton pertandingan tersebut. Setelah pertandingan selesai, Sean melihat Mike yang mengumpulkan sampah sendirian. Di sisi lain, para guru membicarakan tentang Mike yang belum menunjukkan peningkatan. Di saat para guru meremehkan kemampuan Mike, Boswell memberitahukan mereka tentang puisi yang ditulis Mike. Dalam puisi itu, Mike menuliskan tentang kelukesannya dalam mengerjakan tugas. Puisi itu, Mike beri judul Tembok Putih. Di sisi lain, Mike kemudian pergi ke taman bermain. Ia bertemu dengan dua anak kecil dan berusaha untuk menyapanya. Namun, kedua anak kecil itu malah pergi. Lalu, datanglah SJ mengampiri Mike dan berkenalan dengannya. SJ memanggil Mike dengan panggilan Big Mike. SJ menyarankan Mike untuk tersenyum agar anak-anak tak menjauhinya. Ibu SJ, yaitu Anne, memanggil SJ untuk segera pergi. Setelah kepergian SJ, datanglah seorang pria yang memberitahukan Mike bahwa ayah Mike sudah meninggal karena bunuh diri. Mike pun hanya terdiam karena Mike sudah lama tak bertemu dengan ayahnya. Mike kemudian pergi ke tempat pencucian umum sambil membawa sekantong plastik yang berisi buku biologi. Mike meluangkan waktunya untuk membaca isi buku tersebut. Sinal berpindah menampilkan Boswell yang datang ke ruang guru lalu menunjukkan hasil ujian Mike yang mendapat nilai C. Walaupun hanya mendapat C, Mike menunjukkan peningkatan. Mike juga mendengarkan seluruh penjelasan dan Boswell membuktikan bahwa Mike tidak bodoh. Para guru hanya perlu mengajari Mike, maka secara perlahan nilai-nilai Mike pasti akan meningkat. Di sisi lain, terdapat Sian bersama istrinya yang datang menjemput SJ. Saat di perjalanan, Anne melihat Mike yang berjalan di tengah hujan. Sian pun mengetikan mobilnya lalu bertanya kemana Mike akan pergi. Mike menjawab bahwa ia ingin melihat ke tempat olahraga. Setelah itu, Mike meneruskan perjalanannya. Anne khawatir pada Mike dan ia menyuruh Sian untuk menghampiri Mike lagi. Lalu ia pun turun dan bertanya mengapa Mike ingin pergi ke tempat olahraga. Mike menjawab karena ia ingin menghangatkan diri di sana karena ia tak memiliki tempat tinggal lagi. Anne pun memutuskan untuk mengajak Mike pergi bersamanya dan memberikan tempat tinggal untuk semalam. Sesampainya di rumah besar milik keluarga Sian, Anne memperkenalkan Mike pada anak perempuannya yaitu Collins. Anne kemudian merapikan sofa sebagai tempat tidur Mike dan mempersilahkan Mike untuk tidur di tempat itu. Pada keesokan harinya, Anne memeriksa ruang tengah namun ia tak lagi menemukan Mike di sana. Anne berteriak mencari Mike lalu ia menemukan Mike yang ternyata ada di pekarangan rumahnya. Anne berlari mendekati Mike dan ia mengajak Mike untuk kembali ke rumah dan ikut dalam acara kecil-kecilan bersama keluarganya. Scene lalu berpindah menampilkan Anne yang memasak banyak makanan untuk merayakan acara syukuran. Sedangkan Sian dan yang lainnya sedang menonton Amerikan Football. Setelah masakannya selesai, Anne memanggil mereka untuk makan. Mike pun ikut mengambil makanannya. Saat seluruh keluarganya berkumpul di depan TV, Anne mencari Mike yang ternyata duduk sendirian di ruang makan. Ia pun mematikan televisi dan mengajak keluarganya untuk makan bersama Mike. Anne dan keluarganya saling menggenggam tangan untuk berdoa. Collins mengelurkan tangannya pada Mike untuk ikut berdoa. Anne dan keluarganya kini menganggap Mike sebagai teman bukan lagi orang asing yang baru saja mereka kenal. Scene berpindah menampilkan Anne yang mengajak Mike untuk berbelanja pakaian baru untuk Mike. Namun Mike meminta Anne untuk mengantarkannya ke rumah saja karena ia sudah mempunyai pakaian sendiri. Anne kemudian menepikan mobil untuk mengajak Mike berbicara. Anne bertanya tentang asal-usul Mike namun Mike tetap diam. Anne pun tak menyerah. Ia menyuruh Mike untuk memberitahukan satu hal tentang dirinya. Mike pun berkata bahwa ia tak suka orang-orang memanggilnya Big Mike. Anne pun mengerti dan mulai memanggil Mike tanpa kata Big di depannya. Anne kemudian mengantarkan Mike ke rumahnya untuk mengambil pakaian. Saat sampai di sana, Mike melarang Anne untuk keluar karena ada sekelompok pria yang berbahaya. Seorang pria bernama Alton menyapa Mike. Mike pun membalas tapan itu dan terus berjalan. Saat ia melihat pintu rumahnya, ternyata tak ada ibu atau orang di sana. Mike bahkan tak bisa masuk dan hanya duduk terdiam. Ia kemudian kembali menemui Anne. Anne mengerti keadaan Mike dan berinisiatif mengantar Mike ke toko baju agar Mike bisa mengganti pakaiannya. Anne memilih baju untuk Mike, namun Mike tak menyukai baju pilihan Anne. Mike kemudian menunjukkan baju pilihannya dan Anne pun membelikan baju itu untuk Mike. Scene lalu berpindah menampilkan Anne yang mengantarkan Mike dan SJ ke sekolah. Kini, Mike tak lagi menggunakan baju berwarna biru, melainkan baju baru yang menyerupai lebam madu. Pada malam harinya, Anne memberikan selimut dan bantal untuk Mike. Anne kemudian bertanya apakah Mike ingin tinggal di rumahnya lebih lama. Jika Mike ingin menetap, maka Anne bisa menyiapkan kamar atau tempat tidur untuk Mike. Mike pun menjawab bahwa ia tak ingin pergi ke tempat lain. Maka, keesokan harinya, Anne menyiapkan kamar yang lengkap dengan ranjang dan barang lainnya. Mike pun berterima kasih pada Anne, lalu memberikan senyuman tertulusnya. Scene pun berpindah menampilkan Mike yang sedang belajar bersama Boswell. Mike menjawab soal dengan sedikit peningkatan. Nilai Mike yang dulunya hanya huruf C, kini bertambah menjadi C+. Di hari berikutnya, Mike juga mulai mengikuti pelajaran dari bidang lain dengan guru berbeda. Nilai akademik Mike secara perlahan-lahan mulai meningkat. Saat malam tiba, Mike diajak oleh keluarga Anne untuk merayakan peningkatan nilai Mike sehingga Mike diperbolehkan untuk ikut berlatih bersama Bert. Sean memberitahu Mike bahwa Mike akan ikut dalam pertandingan American Football pada bulan Maret mendatang. SJ pun bersorak kagum terhadap Mike karena seluruh anggota keluarga Anne menyukai olahraga tersebut. Sean mengajak mereka untuk pergi ke restoran, tapi Anne malah mengajak anak-anaknya pergi ke toko buku. Saat mereka semua akan pulang, Mike melihat seorang pria yang bekerja sebagai pelayan. Mike pun mengampiri pria itu, lalu berperlukan dengannya untuk melepas rindu. Anne dan Sean pun kebingungan karena mereka sama sekali tak mengenal pria itu. Saat berada dalam mobil, Anne bertanya siapa pria itu pada Mike. Mike pun menjawab bahwa pria itu adalah kakaknya yang bernama Marcus. Anne berharap bisa bertemu dengan Marcus, tapi Mike bahkan tak tahu di mana tempat tinggal kakaknya itu. Mike teringat pada masa-masa sulit yang dulu ia lalui bersama kakaknya. Dan setelah kejadian itu, Mike tak pernah lagi bertemu dengan Marcus. Di sisi lain, Anne membacakan dongeng untuk Mike dan juga SJ, dan secara diam-diam Collins juga ikut mendengarkan. Scene lalu berpindah, tepatnya di hari Natal saat keluarga Sean mengadakan foto keluarga. Mike hanya memperhatikan mereka sambil duduk di tangga. Anne kemudian memanggil Mike untuk ikut berfoto dengan mereka. Seorang fotografer menyuruh mereka untuk tersenyum dan terciptalah foto keluarga bahagia. Scene lalu berpindah menampilkan Anne yang berkumpul bersama teman-teman sosialitanya. Mereka membahas tentang Mike yang ada dalam foto keluarga Anne. Mereka membuat Mike sebagai lulucon sehingga Anne pun tersinggung dan menegur teman-temannya itu lalu pergi meninggalkan mereka. Pada malam harinya, Anne mengajak Collins berbicara mengenai Mike. Anne khawatir jika Collins tak nyaman jika Mike tinggal bersama mereka. Namun Collins ternyata tak keberatan dengan keputusan ibunya itu. Scene berpindah menampilkan Mike yang mendekati dua anak kecil lalu menawarkan diri untuk mendorong ayunan yang mereka naiki. Kedua anak kecil itu tak lagi menghindar sehingga Mike kemudian mendorong ayunan itu dan bersenang-senang. Diam-diam Collins memperhatikan perlakuan manis Mike terhadap kedua anak kecil tersebut. Kini tiba saatnya untuk Mike berlatih menjadi pemain American Football. Bird dan Sean yakin terhadap kemampuan Mike dalam menghadang lawan. Namun saat permainan dibulai, Mike ternyata kesulitan dalam memahami peraturan bermain. Bird berkali-kali memberikan arahan pada Mike tetapi Mike terus mengulangi kesalahannya. Bird hampir menyerah dalam melatih Mike. Tapi Sean dan Anne menyemangati Bird untuk tetap mempertahankan Mike dalam timnya karena mereka yakin Mike akan menjadi pemain yang hebat. Hari terus berganti. SJ dengan senang hati menemani Mike berlatih. SJ menjadi teman sekaligus pelatih Mike. SJ lalu berpindah menampilkan Mike yang datang menemui Anne lalu meminta Anne untuk membuatkannya sim. Anne pun mengantarkan Mike untuk membuat simnya. Namun petugas di sana tak bisa menemukan data tentang Mike karena identitas Mike yang tidak lengkap. Anne kemudian membujuk Sean untuk mengangkat Mike menjadi anak mereka secara sah. Sean pun tak bisa menolak dan menyetujui permintaan Anne. Di sisi lain, Anne pergi ke kantor karsipan untuk mendapatkan data tentang kedua orang tua Mike. Seorang pria memberitahu Anne bahwa Mike hanya memiliki seorang ibu yang merupakan pecandu narkoba. Mike memiliki 12 saudara tetapi mereka semua terlantar. Jika Anne ingin mengadopsi Mike maka itu adalah hal yang sangat mudah. Anne pun mendatangi rumah ibu Mike yaitu Dennis. Dennis menyabut kedatangan Anne dan mempersilahkannya untuk duduk. Anne meminta izin Dennis untuk mengangkat Mike sebagai anaknya. Dennis pun memberikannya izin. Lalu Anne bertanya siapa nama ayah Mike. Dennis malah menangis karena ia tak mengingat siapa ayah Mike yang sebenarnya. Anne kemudian mengusap bahu Dennis dan berusaha untuk menenangkannya. Scene lalu berpindah menampilkan Anne dan Sean yang meminta persetujuan Mike akan keputusan mereka yang ingin mengangkat Mike menjadi anggota keluarga mereka secara sah. Mike menetap wajah Collier dan SJ yang meyakinkan Mike untuk menerima permintaan itu. Dan Mike pun berkata bahwa ia bersedia menjadi bagian dari anggota keluarga mereka. Mike kemudian berfoto untuk mendapatkan SIM yang ia inginkan. Lalu Sean dan keluarganya memberikan hadiah untuk Mike yaitu sebuah mobil. Di sisi lain, saat Mike dan SJ sedang berlatih teori tentang permainan rugby, datanglah Anne yang mendengar keributan itu. SJ meminta izin pada Anne untuk memperbolehkannya pergi membeli mainan bersama Mike. Setelah mendapat izin, SJ dan Mike pun pergi sambil bernyanyi. Tiba-tiba sebuah truk melintasi jalan dan Mike pun menabraknya karena tak melihat ke depan. Di sisi lain, Anne yang sedang bekerja mendapat telepon dari kepolisian yang melaporkan tentang kecelakaan SJ dan Mike. Anne pun bergegas pergi. Ia bertemu dengan Mike lalu mendekati SJ yang sedang dirawat. Seorang polisi memberitahu Anne bahwa SJ dan Mike baik-baik saja. SJ sangat beruntung karena ia hanya mendapatkan luka ringan. Anne kemudian menenangkan Mike yang tampak menyesal. Anne berkata pada Mike bahwa kecelakaan itu bukan salahnya lalu ia melihat lengan Mike yang terluka karena menahan airbag untuk melindungi SJ. Scene kemudian berpindah menampilkan Mike yang kembali berlatih bersama timnya. Namun lagi-lagi Mike melakukan kesalahan yang membuat Bert kesal lalu menegurnya. Anne yang melihat itu segera mendekati Mike lalu berkata bahwa Mike harus melindungi timnya seperti Mike melindungi SJ. Anne menarik satu persatu anggota tim Mike yang harus ia lindungi dari lawan. Setelah mendengarkan penjelasan Anne, Mike pun akhirnya mengerti. Anne menyuruh SJ untuk merekam Mike dan saat permainan dimulai, Mike akhirnya bermain dengan baik dan memenangkan pertandingan. Bert mengampiri Anne lalu mengaku akan kehebatan Anne dalam memberi pengertian kepada Mike. Pertandingan yang sebenarnya pun segera dimulai. Bert memberikan semangat pada Mike dan juga timnya. Begitu juga dengan Sean dan Anne yang ikut menonton. Seorang lawan memberikan pengaruh buruk pada Mike dengan cara mengumpat sehingga Mike kehilangan konsentrasi. Saat lawan itu berhasil mencetak skor, ia mendorong Mike dan juga mengejeknya. Mike semakin terpengaruh sehingga skor tim lawan kini memimpin jauh. Bert berteriak memberikan semangat dan tiba-tiba Anne menelponnya untuk memberi saran tetapi Bert malah mematikan panggilan itu. Anne pun menjadi marah dan ia mendengar perkataan seorang pria tua yang menghina Mike. Anne berbalik dan menegur pria itu untuk tetap diam. Begok baru pun dimulai, namun tim lawan masih tetap memimpin pertandingan. Aksi tak sportif pun terjadi saat tim lawan menendang kepala Mike. Wasit memberikan peringatan dan mengurangi poin lawan. Bert membela Mike sehingga Mike pun tersenyum melihatnya. Namun Bert terlalu berlebihan yang membuat Mike terpaksa menyeret Bert agar tak menciptakan keributan. Mike kembali ke lapangan dan membuat strategi baru bersama timnya. Mike kemudian menutup matanya untuk mengingat perkataan Anne. Saat peluit ditiup, Mike mendorong lawan dengan sangat kuat. SJ pun tak ingin kehilangan momen berharga dan berlari ke depan untuk merekam pertandingan Mike. Mike berhasil membuat timnya mencetak skor dan ia bahkan mendorong lawannya itu sampai keluar dari lapangan. Anne kemudian membalas dendam dengan mempermalukan seorang pria tua yang tadinya menghina Mike. Bert tersenyum pada Mike dan memberikannya tepukan semangat. Pada pertandingan selanjutnya, tim Mike berhasil menyamakan skor. Bahkan lawan yang mempervokator Mike kini menyerah karena lelah melawan Mike yang menghadangnya seperti gajah. Pada akhirnya, tim Mike lah yang memenangkan pertandingan. Scene lalu berpindah menampilkan SJ yang menyimpan rekaman pertandingan Mike dalam sebuah DVD. Rekaman itu menjadi viral dan ditonton oleh banyak orang. Orang-orang itu terpukau akan kemampuan Mike. Di sisi lain, seorang pelatih terkenal datang untuk melihat kemampuan Mike. Mereka mengadu Mike dengan temannya untuk melihat kemampuan Mike. Dalam uji coba tersebut, Mike berhasil mengalahkan temannya sehingga para pelatih berlomba untuk merekrut Mike. Para pelatih dari berbagai universitas mengirimkan surat untuk Mike. Namun yang menjadi permasalahan adalah nilai rata-rata Mike yang tak mencukupi nilai rata-rata universitas yang ingin merekrutnya. Maka Ana pun menyewa seorang guru yang bernama Su untuk mengajari Mike. Ana ingin nilai-nilai Mike bisa melampaui nilai rata-rata sebuah universitas ternama yaitu All Miss. Ibu Su mulai mengajari Mike. Awalnya, Mike sangat kesulitan mengikuti pembelajaran Su. Tetapi, Su menyemangati Mike untuk tidak menyerah dan mencoba lagi. Diam-diam, Ana dan Sean mengintip Mike yang sedang belajar. Scene lalu berpindah menampilkan seorang pelatih yang datang ke rumah Ana untuk membujuk Mike agar mau masuk ke universitasnya. Pelatih itu tak hanya membujuk Mike, tetapi juga SJ yang berperan seperti seorang manajer. Setiap harinya, pelatih dari universitas berbeda datang ke rumah untuk bertemu dengan Mike. Sedangkan Mike kini hampir menyerah mengikuti pelajaran Su agar bisa masuk ke universitas All Miss. Mike melewati banyak tentangan dalam belajar, tetapi kemampuan Mike dalam bermain American Football membuatnya terkenal di banyak universitas. Bahkan para pelatih tak berhenti mendatangi Mike. Akhirnya, berkat kerja kerasnya, nilai akademik Mike menjadi meningkat. Mike kini berhasil mendapat nilai B+. Pelatih dari universitas All Miss akhirnya mengunjungi Mike. Ana sangat berharap Mike akan memilih All Miss. Saat pelatih itu berbicara dengan Mike, ia kesulitan dalam membujuk Mike yang lebih menyukai universitas tenis. Di malam harinya, Su bertanya universitas mana yang akan Mike pilih. Mike menyukai universitas tenis. Lalu Su menceritakan kisah tentang mayat yang ada di bawah lapangan futbol di universitas tenis. Su mempengaruhi Mike agar Mike mau menempuh pendidikan di universitas All Miss. Pada hari pemilihan universitas, Mike memilih topi berlogo universitas All Miss sesuai keinginan Ana dan juga Sean. Di jenis lain, seorang guru di sekolah Mike memberikan nilai D. Hal itu tentunya mempengaruhi rata-rata nilai Mike sehingga Ana pun berbicara dengan sang guru. Guru itu memberi kesempatan terakhir untuk Mike, yaitu dengan menulis karangan. Su pun memberi pilihan pada Mike untuk membantunya. Su memberitahu tentang lembah kematian, lalu Sean menceritakan kisah itu pada Mike. Lembah kematian adalah kisah yang menyedihkan, tetapi cerita itulah yang membuat Mike terinspirasi untuk menulis karangannya. Mike teringat pada masa-masa sulitnya, yaitu masa di mana ia belum bertemu dengan Ana dan keluarganya. Mike menuliskan seluruh isi hatinya yang kemudian dibaca oleh gurunya. Hari kelulusan Mike pun tiba dan Ana duduk di samping Sean dan memberitahukannya bahwa Mike berhasil mencapai nilai rata-rata Universitas Olmis. Seorang pria membaca nama Mike yang disertai dengan foto Mike saat masih bayi. Mike tersenyum pada Ana dan membuktikan pada orang-orang bahwa ia berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Collins memberi selamat pada Mike, lalu Ana merentangkan tangan agar Mike memeluknya. Scene lalu berpindah menampilkan Ana yang mengantarkan Mike bertemu dengan seorang wanita yang bernama Granger yang merupakan direktur asosiasi olahraga. Granger berbicara empat mata dengan Mike. Ia menginterograsi dan mempengaruhi Mike tentang pandangannya terhadap keluarga Sean. Granger berasumsi bahwa Ana hanya ingin memanfaatkan Mike. Keluarga Sean memperlakukan Mike dengan sangat baik dan tak menutup kemungkinan jika mereka memang mengharapkan Mike untuk masuk ke Universitas Olmis. Mike berusaha untuk membantah asumsi Granger tapi pada akhirnya Mike pun terdiam lalu pergi meninggalkan Granger. Saat berada di luar, Ana mengampiri Mike yang baru saja keluar. Mike bertanya pada Ana apakah Ana ingin Mike masuk ke Olmis? Apakah Ana hanya akan menjadikan Mike boneka untuk memuaskan keinginan Ana dan keluarganya? Ana mencoba untuk menenangkan Mike tetapi Mike sudah terlanjur kecewa karena perkataan Granger padanya. Mike kemudian pergi tanpa mengiraukan Ana yang terus memanggilnya. Scene lalu berpindah menampilkan Ana yang sedang gelisah karena Mike belum juga pulang. Ana teringat pada perkataan Mike dan ia kemudian tersadar bahwa selama ini dia dan Sean terlalu berekspektasi pada Mike agar mau masuk ke Universitas Olmis tanpa mendengarkan keinginan Mike yang sebenarnya. Sean pun menghibur Ana yang sedang bersedih dan mereka memang melakukan kesalahan tetapi tak ada permasalahan yang tak bisa diperbaiki. Di sisi lain Mike pergi untuk mencari ibunya namun Alton berkata bahwa ibu Mike belum kembali ke rumahnya. Mike diajak untuk masuk ke sebuah bar sembari menunggu ibunya datang. Seorang pria yang memberikan minuman pada Mike dan Mike pun meminumnya walaupun hanya sekali teguk saja. Pria bernama Alton membicarakan tentang keluarga baru Mike. Alton dan teman-temannya membuat lelucon terhadap keluarga barunya itu. Mike pun menjadi muak lalu berdiri untuk segera pergi. Namun Alton melarangnya dan Mike menyuruh Alton untuk diam. Alton pun menjadi marah dan mengancam akan menembak Mike. Tetapi Mike tidak takut. Ia mendorong Alton dan berkelahi dengan anak buah Alton. Para wanita dan anak-anak berteriak ketakutan yang menyebabkan Mike kembali teringat pada traumanya di masa lalu. Scene pun berpindah menampilkan Anna yang pergi mencari Mike. Ia bertanya pada Alton namun Alton malah membuat Anna marah. Anna memberitahu Alton tentang pekerjaannya sebagai orang kaya sehingga Alton pun terdiam. Saat berada di dalam mobil Anna mendapat telepon dari Mike maka dengan segera ia pun pergi untuk menemui anaknya itu. Anna berbicara dengan Mike tentang keputusan Mike dalam memilih universitas. Anna meminta maaf dan memberikan kebebasan pada Mike untuk memilih apapun yang Mike inginkan. Bahkan jika Mike memilih untuk menjadi seorang pelayan. Mike pun menjadi tersenyum. Scene lalu berpindah menampilkan Mike yang kembali melakukan wawancara bersama Granger. Kali ini wawancara berlangsung tenang tanpa ada teriakan atau juga paksaan. Mike pada akhirnya tetap memilih universitas All Miss. Mike memilih All Miss bukan karena Anna ataupun Sean. Tetapi karena keinginan hatinya untuk mengikuti jejak ayah dan ibu angkatnya yang dulu juga bersekolah di universitas All Miss. Sean dan keluarganya mengantarkan Mike ke universitas All Miss. Anna memberi wejangan pada Mike untuk menjaga sikap dan belajar dengan serius. Setelah memberi Mike nasihat, Anna pun pergi. Mike kebingungan melihat Anna yang terlihat tak bersemangat. Sean berkata bahwa Anna sedang bersedih karena akan meninggalkan Mike. Mike pun mengampiri Anna lalu meminta pelukan perpisahan. Anna kemudian keluar dari mobilnya lalu memberikan pelukan hangat untuk Mike. Mike kemudian menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa dan mewujudkan mimpinya menjadi pemain American Football yang sangat handal. Mike memenangkan pertandingan besar sedangkan SJ juga ikut menikmati kehidupannya bersama dengan Mike sesuai tawaran pelatih. Dan film The Blind Side pun selesai. Gimana guys, film kisah nyata kali ini menginspirasi bukan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan keluarga adalah ikatan jiwa yang penuh kasih. Saling mempercayai dan saling memahami. Tak ada yang lebih penting selain menjaga keluarga. Dadah... Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih banyak.